Sekarang kita sudah kedatangan, ini ada sultan Aku dari 500 ribu subscriber Itu dalam 3 bulan ke 1 juta Kayak contoh, Bang Aldi sekarang karena kenal saya Langsung ini, saya kasih cuma-cuma buat Orang yang membuat perkara yang bagus Dan mendukungnya, itu akan mendapatkan pahala Sebanyak pahala orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala orang tersebut Artinya, saya dakwah dengan mobil saya Yang sudah didandanin sama Hayasirul Hayasirul dapat berkah Oke boy, balik lagi sama gue Alirais Di channel VELOK terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, kita kembali lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar sultan? Sehat alhamdulillah Ini lanjutin opening dulu ya Opening dulu Belum selesai Iya, belum selesai tadi Insya Allah Kita kembali lagi ke notif, nongkrong otomotif Sekarang kita sudah kedatangan, ini ada sultan Atau yang nama aslinya sebenarnya Mas Aldi ya? Gus Aldi Gus Aldi Eh bentar Gimana? Kok ini tempat gelap amat? Oh lampunya? Enggak Oh Ana pakai kacamata itu Nah Ana buka dulu insya Allah Aduh Padahal tiap video kayak begitu Kenapa? Masih hanya pakai terus tuh kacamata Lupa tuh ya kacamata Cengaja Biar-biar ketawa aja orangnya Ini kebetulan Gue sama Aku manggilnya Mas Gus atau Mas Aldi? Gus Aldi aja, Gus Aldi Gus Aldi ya? Gue sama Mas Gus Aldi Lagi ada di toko kita yang di Kerawang nih Alfa Racing Alfa Racing Berapa CC-nya? CC-nya 2000 2000 CC Dan memang cukup boros sih Cukup boros? Transmisinya? Saya gak apel gitu-gitu Transmisi? Transmisinya? Oh 5 Manual Matic Oh manual Manual Ketauan Gak paham-paham banget berarti ya Kita kalau nanya dalil gak apa-apa? Kayak gitu kan gak tau Gak apa-apa Gak apa-apa Karena kan memang bisa dibilang Gak semua orang yang pakai mobil itu Ngerti otomotif? Bener dan ngerti apa yang dimaksud transmisi Kalau giginya apa? Itu kan ada yang namanya bahasa teknis Bahasa teknis Bahasa bengkel Ada juga bahasa mekanik kayak gitu Gak apa-apa Terus pengen tanya Sama Mas Gus Aldi Iya Kan sekarang udah terkenal nih dengan kontennya Sih Kenal Iya Sepatu 43 Iya, iya Nomor rekening 2860 4567 Catat MTS Bisa cuan Bisa cuan Pertama kan dari Awalnya itu berarti dari taksi online ya? Taksi online dulu Pertama kali? Pertama kali sebetulnya gak langsung di taksi online sih Jadi dulu Awal mulai itu cover solawat Cover solawat? Cover solawat Jadi saya merubah lagu-lagu Pop Lagu-lagu yang viral Dijadikan solawat Boleh gak? Kalo misalnya di Coba gitu Coba Pernah denger lagu Despacito? Pernah? Despacito itu refnya kalo jadi solawat begini Ya Nabi Salam Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Ya Gila Hahaha Keren Keren Awalnya dari situ? Awalnya dari situ Terus kemudian Ternyata Anak-anak jaman sekarang ini Lagi menyukai konten-konten vlog Yes Yang bernuansa prank Atau ngerjain orang Komedi lah ya Lebih kok komedi Lalu saya bikin Kau gak kenapa Mas Gius? Karena hidup itu sudah terlalu serius Dan tidak mengasihkan Kayaknya begitu Iya Jadi butuh hiburan Dikasih yang serius Mereka kayaknya nolak deh Karena viewsnya agak susah Susah tingginya Yang serius ya Tapi kalau untuk komedi Ya itu sih Karena sekarang itu orang Lebih nyari Pengen nyari hiburan gitu Bener Makanya keluar nih Sultan-sultanan Gara-gara itu Jadi pertama prank dulu berarti? Pertama prank taksi online Saya biasanya bukan Bersana gini Bersana anak-anak muda gitu Oke Lalu aku ngerjain Wukti-wukti yang kece-kece Wukti kece-kece Karena fitrahnya harus ngeliat yang kece Oh gue pernah ngeliat sih satu sih Ada salah satu bintang tamunya Yang menurut gue Wadidaw Kayaknya hampir semua Wadidaw ini Hampir semua ya Iya Berarti yang gue tonton baru satu Berarti Semuanya wadidaw Insya Allah Awalnya kenapa berani sampai bikin konten prank taksi online sih? Ah gini awalnya Maldi Jadi aku ngeliat Bukan aku mengecilkan konten prank yang lain ya Ya Tapi kebanyakan gini Temen-temen yang bikin prank Itu Banyak nuansa yang kurang mendidiknya Jadi contoh di dalam mobil ada kayak pegangan-pegangan tangan Pelukan sama ceweknya gitu kan Sebenernya sih aku sih mau ya Jangan 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 diluka maksudnya Coba Itu kayaknya kurang mendidik Akhirnya aku bikin lah konten Maaf ini kita sampingnya salah si tweet Bikin emosi nih ya Akhirnya aku bikin konten prank yang di dalam itu nuansanya syariah Lebih mendidik Lebih mengedepankan akhlak Lebih menghibur kepada penumpang gitu Dan akhirnya di dalamnya itu ada solawatnya Nah jadi unsurnya itu adalah aku menyebarkan Gimana dia mencintai nabinya lewat solawat Ini Itu yang Kenapa aku sampai kayak terkesima itu adalah Kok bisa sih Kepikiran nge-prank Yes Nge-prank orang Tapi Kayak Mas Gus juga Masukin Nilai dakwah Edukasinya juga gitu loh Tentang agama Tentang apa segala macem Kapan-kapan prank aku dong Gak bakalan kenal Udah kenal soalnya Bener juga Gak bisa kalau ini Kalau pura-pura gak boleh Gak boleh Gak boleh Kita ngasih cuan aja langsung Cuan lagi Cuan lagi Oke Terus awalnya dari situ Sempat sempat viral ya waktu itu ya Itu viral Pokoknya Jadi gini Aku dari 500 ribu subscriber Itu dalam 3 bulan ke 1 juta Jadi nambahnya cepet banget Dan ke 2 juta itu 3 bulan doang Jadi 6 bulan itu aku Dapet 1,5 juta subscriber Gara-gara prank-prank yang gitu Gara-gara prank-prank yang ada-ada halilnya Iya Yang ada dalil Karena di opening prank aku pasti menyempatkan untuk tausia Jadi Coba dong Tausia dikit-dikit Dikit aja dikit-dikit 5 menit gitu Aku tausia dikit ya Boleh boleh Oke teman-teman semua di HSR Will Channel ya Iya betul Jadi teman-teman semua kita itu harus selalu Menjadi orang yang bermanfaat Ya Karena Nabi SAW selalu menghargai setiap Makhluknya yang beliau temui Pernah ada satu ketika Nabi SAW pernah ketemu sahabatnya Beliau lagi mabuk Lagi mabuk depan Nabi Para sahabat menghujat kan Eh Laknatullah alaih Laknatnya Allah kepada kamu Di depan Nabi mabuk Kalau orang Arab itu mabuknya bukan cuma minum Mandi kadang Mandi? Saking mabuknya itu Oh oke Jadi udah teler banget gitu Apa kata Nabi Jangan kalian menghina orang lain seperti itu Sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul Jadi walaupun orang yang banyak dosa Itu tetap di dalam hatinya tetap punya rasa cinta sama Allah dan Rasul Sehingga kita selalu harus berpandangan baik kepada siapapun Mungkin yang pentingnya Gak boleh negative thinking Gak boleh negative thinking Gak boleh negative thinking Gak boleh overthinking Gak boleh overthinking Kak gak boleh susun Gak boleh susun Kak gak boleh minjem duit Gak boleh minjem duit Minjem duit boleh tapi dibayar ya Saya banyak banget mau like si orang minjem duit gagak dibayar Kalau saya mah cuma satu Apa? Satu grup whatsapp Satu grup whatsapp Oke 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 Keren sih Daniel Jadi si siapan-siapan itu selalu saya sempatkan di depan video Biasanya kalau youtuber lain itu menempatkan endorse di depan video Kalau saya menempatkan dalil Nabi Muhammad di dalam situ Yang endorse juga ada Oke nah terus dari taksi online itu baru berkembang seperti sekarang Baru berkembang Sultan Yuki di tempat-tempat Maka gitu Iya 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 Jadi Sultan Yuki ini adalah tokoh baru yang ada di channel Gusaldi ini Jadi dia itu orang yang berupenampilan Arab kayak gini yang mengaku banyak duit Kayak contoh Bang Aldi sekarang karena kenal saya Allah ku akbar Langsung ini saya kasih cuma-cuma buat Mas Mas Ini mas batangan Satu kilo Satu kilo Langsung dari Arab sana Wah Saya gali depan rumah langsung dapet Gali lagi dapet lagi Am Bakal beli apaan nih Obri kita gak diam Buat saya Bisa 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 Buat Anto Mas Alhamdulillahirrabbilalamin Ini ini Sultanya Kan buat mas Awas ya Jangan sampai hilang loh Kameramen pengen juga Iya Cuma satu ya Cuma satu Katanya Sultan 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 juga gak bego Sultan juga gak bego Sultan juga gak bego Oke Nah terus dari taksi online Akhirnya sampai keluar Salah satu karakter yang sekarang Sultan Juki Gimana Perasaannya Mas Gesalindir Sultan ini sangat digemari Dibandingkan taksi online Ter apa Saya ngedetectnya itu di kolom komentar Jadi mereka merindukan banget Sosok Sultan itu selalu ada di dalam video Sehingga kadang Sultan itu jadi film pendek Kadang juga dia ngeprank orang di rumah makan Tapi memang spesialisnya Sultan itu di rumah makan Di rumah makan Karena dia itu akan nanti Mentraktir sih Yang kena Yang kena prank Dan dia ngasih hadiah juga biasanya Sultan Jadi ngasih bingkisan Dia nraktir juga Karena kan Sultan Kulusnya banyak Berarti Gue abis ini dikasih hadiah Tadi emas udah Udah Bagi dua Makanan ramein tadi Amar rekening udah Amar rekening udah Amar sepatu udah Amar sepatu udah Luar biasa Kayak gitu Senang saya Iya Oke Nah sekarang kalau misalnya kembali lagi ya Berarti Apa sih arti mobil Buat seorang Sultan Juki Mobil ini sekarang Adalah Kendaraan dakwah Buat saya Kendaraan dakwah Karena Saya melakukan Sharing Tausia-tausia Di dalam mobil Terus saya melakukan prank Dan membawakan sholawat Di dalam mobil Artinya Mobil ini adalah satu Pakaian saya Untuk Menciarkan dakwahnya Nabi Muhammad S.A.W. Pada masyarakat Juga saya kan Gak cuma di Youtube Sebetulnya Jadi dakwahnya tuh Kadang di panggung-panggung Di berbagai kota Artinya HSRWil sekarang Masang pelak dan ban saya Iya Lalu mobil itu Saya pakai keluar kota Untuk siar dakwah Solawat Solawat Tau sia Artinya HSRW sudah terlibat Dalam pahala dakwah Yang saya kerjakan Subhanallah Ya itu memang benar Kata Nabi S.A.W. Orang yang membuat perkara yang bagus Dan mendukungnya Itu akan mendapatkan pahala Sebanyak pahala orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala orang tersebut Artinya Saya dakwah dengan mobil saya Yang sudah didandanin Sama HSRWil HSRWil dapat berkah Begitupun sebaliknya Begitupun sebaik Orang yang membuat perkara buruk 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 Orang lain mengikutinya Dia dapat dosa Dari orang yang mengikutinya Tanpa dikurangi dosa orang tersebut Jadi kita bikin yang bagus nih Kaya HSRWil Pasangin pelek buat saya Saya pakai dakwah Dapet berkah Dapet doa Dapet pahala Dapet pesangon juga berarti kan Dapet cuan Balik lagi ke cuan ya Terus Pertanyaan terakhir Gimana pak? Harapan Dari Mas Gus Aldi sendiri gitu kan Maksudnya kan udah Ngebawa nih Kalau menurutku ya Pandanganku berarti Mas Gus Aldi itu Udah punya karakter sendiri Dengan Gue bukan cuma sekedar cari duit nih Di Youtube Tapi gue juga pengen menyebarkan nih Dakwah Menyebarkan kebaikan kepada penonton-penonton segala macem Karena kan tadi melihat Adanya banyak banget nih Sekarang content prank yang Ya Negatif lah Sebenernya gak negatif sih Untuk yang seusianya Betul sih Kayak gitu Nah itu harapan dari Mas Gus Aldi sendiri seperti apa? Harapannya yang pertama banget Saya gak peduli berapa banyak subscriber saya Saya juga gak peduli berapa banyak kalian mau nonton video saya Tapi saya cuma peduli bagaimana kalian mengambil manfaat dari setiap video atau hal yang saya berikan kepada penonton Di mana kalian bisa mengetahui makna dari solawat yang saya baca Nasihat yang saya sampaikan bisa mengena di hati kalian Dan kemudian kalian bisa aplikasikan itu di hidup kalian gitu Jadi gak mesti penontonnya banyak Yang penting sedikit tapi manfaat itu lebih baik buat saya Yang kedua Saya ingin mencontohkan kepada semua content creator Agar dia lebih mengedepankan nilai-nilai positif dalam karyanya Karena karya yang menarik tidak mesti negatif Karya yang positif pun bisa menarik Ini yang terpatahkan Kalau dulu kan orang mindsetnya Wah harus bikin kontennya yang begini Ya ya 18 plus Gitu kan Baru ramai Tapi ternyata gak juga Saya patahkan itu Mas Gus Aldi sudah membuktikan dengan konten Sama-sama prank Iya sama-sama Tapi dengan di In the good way Dengan ada beberapa hal-hal yang positif Banyak juga yang nonton Betul Oke Kalau kita bikin positif Biasanya semua umur bisa nonton Tapi kalau 18 plus 18 plus doang yang bisa nonton Iya 18 min nya gak bisa ya 18 min nya gak bisa Ya udah kalau kayak gitu Mas Gus Aldi sekali lagi terima kasih banyak Semoga semakin sukses selalu Namanya namanya sih Aldi juga Bisa begitu ya Namanya sama Rezekinya belum Amin Yaudah boys Gitu dulu bincang-bincang gue sama Mas Gus Aldi Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gus Aldi Sama-sama Sama-sama Bang Aldi juga Ayo boy Tadi udah banyak banget tuh Tadi udah banyak banget deh Gua aja nih yang dudukin sampingnya ini udah tadi ya pakai Gua udah gak tau mau ngomong apa Karena Kayak ngerasa Wah Jujur Jujur karena mindset gua seperti itu Mindset gua adalah ketika bikin suatu video Gua harus bikin yang Ya gimana pun orang Sensasional ya Ya sensasional Tapi ternyata Enggak juga Dibikin dengan cara yang positif itu juga bisa menghasilkan Betul Dan balik lagi Money Money can buy everything Yes Ya Ya Kelihatan Ya walaupun emang gak dikejar Tapi kalo misalnya subscribernya 2 juta videonya viral Ya banyak juga ya Mas Jangan lupa trangner Banyak Oke Boleh segitu dulu Gua Aldi Resul Diri Jangan lupa inget velak inget Haeser